Apakah bagi penghasilan gaji atau penghasilan per bulan harus dikeluarkan zakatnya? Berapa harta kalau dirupiahkan dan berapa yang dikeluarkan zakatnya? Harta atau gaji atau penghasilan bulanan tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Karena zakat ini ikhwatiya zakmullah bukan kebijakan manusia. Zakat tidak ada wawenang manusia untuk menetapkannya. Sebagaimana sholat. Tidak ada orang mengatur bentuk-bentuk sholat begini, begini, begini. Tidak. Itu semuanya wawenang Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk zakat. Zakat itu adalah wawenang Allah ta'ala yang menentukannya. Dan Allahu ahkamul hakimin. Allah maha bijaksana. Melampaui kebijaksanaan manusia. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan Allah tidak adil. Bagaimana seorang petani yang bekerja, diwajibkan mengeluarkan zakat. Sementara dokter, sekali pasiennya, satu hari, misalnya pasiennya seratus orang. Masing-masing seratus ribu. Penghasilannya per bulan. Setiap pasien datang banyak. Atau seperti pengacara. Sekali dapat job. Misalnya ratusan juta. Kok tidak keluar zakat. Sementara petani, keluar zakat. Maka Allahu ahkamul hakimin. Kita tidak menjangkau hikmah yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat penghasilan tidak ada gaji. Tidak ada apa namanya? Zakat. Jadi gaji penghasilan per bulan atau per tiga bulan dan lain-lain sebagainya. Maka tidak ada zakat di zakat penghasilan. Karena di zaman Nabi Ikhwatiya Zakatumullah sudah ada gaji itu. Jadi orang sudah digaji sekian-sekian. Tapi tidak ada di dalam hadis, literatur hadis. Dari Al-Quran mengatakan tentang zakat penghasilan. Ada yang mengatakan di dalam Al-Quran ada. Wa min tayyibatima kasabatum. Wa min tayyibatima kasabatum. Dari pekerjaan terbaik kalian. Jadi antara yang dikeluarkan zakat adalah. Min tayyibatima kasabatum. Dari yang terbaik yang kalian upayakan. Yang kalian kerjakan. Bukankah ini pekerjaan yang keluar zakat? Maka siapa yang memahami Al-Quran? Yang memahami Al-Quran adalah para mufasir. Yang ahli di situ. Dan riwayat dari para sahabat. Rasulullah, para sahabat yang memahami Al-Quran. Ketika mereka mentafsirkan. Min tayyibatima kasabatum. Dari yang terbaik yang kalian upayakan. Ay minat tijaroh. Itu dari perdagangan. Jadi para sahabat menyebutkan. Maknanya ay minat tijaroh. Dari perdagangan. Itu yang dimaksud. Karena di zaman Nabi. Pedagang keluar zakat. Selain itu. Maka tidak dikeluarkan zakatnya. Maka kita tidak menetapkan perkara tersebut. Perkara gaji bulanan. Jadi gaji bulanan tidak dikeluarkan zakat. Sekarang kalau mau dikeluarkan. Berapa gaji yang harus dikeluarkan? Berbeda. Berbeda lagi mereka. Jadi yang mengatakan gaji. Pendapatan per bulan itu dikeluarkan zakat. Mereka berbeda lagi. Berapa gaji yang harus dikeluarkan? Sebahagiannya menghitungnya dengan emas. Karena uang. Kiasnya yang lebih tepat apa? Emas. Emas berapa yang harus dikeluarkan? 95 gram. Emas. 95 gram. Emas itu berapa? Sekitar 50 jutaan lah. Berarti orang. Kalau punya gaji 50 juta. Baru keluar. Zakat. Dan emas kapan dikeluarkannya? Kapan dikeluarkan zakatnya? Satu tahun. Satu tahun baru dikeluarkan zakatnya. Berarti gaji harus nunggu satu tahun dong? Oh enggak. Kalau urusan mengeluarkannya. Kita giaskan kepada pertanian. Kapan dikeluarkannya? Waktu haqqahu yawmahasadih. Dan keluarkanlah zakat pertanian tersebut. Pada saat panen. Pada saat panen. Jadi dia tidak nunggu setahun dua tahun. Giliran besarannya ke emas. Giliran mengeluarkannya ke pertanian. Ini namanya comot-comot. Comot sana, comot sini. Dibikin syariat. Ini yang bikin syariat siapa? Manusia. Sehingga dikarang-karang. Jumlahnya ke emas. Dia bilang kapan orang punya gaji 50 juta? Itu hanya sedikit. Kalau begitu sudah kurut turunkan. Sudah. Disamakan semuanya dengan pertanian. Pertanian itu biji-bijian. Jakat biji-bijian. Yang ini uang. Apa korelasi kesamaannya uang dengan biji-bijian? Tidak ketemu. Tidak ketemu. Sehingga menyamakan antara gaji dengan biji-bijian. Jakat biji-bijian. Tidak ketemu. Secara kias. Karena itu batal. Ini dari sisi ilmu usul fikih. Kias mengalfarib. Mengkiaskan sesuatu yang tidak cocok. Kalau tadi uang dikiaskan dengan emas. Ada. Ada kolerasinya. Karena uang kita ini. Uang kertas itu. Asalnya dari emas. Dulu kalau orang mau belanja. Dia harus bawa emas banyak. Bayangkan kalau orang bawa uang emas. Kok bisa berat itu? Akhirnya apa? Uangnya dititipin ke seseorang yang dikenal sebagai pedagang. Lalu orang ini mengeluarkan kertas. Emas yang dititipkan di saya. Jumlahnya sekian. Ditulis di kertas. Nah dia tinggal bawa ke pasar. Saya mau beli sapi. Bayarannya apa? Nih. Ditunjukin kertas. Apa kertas ini? Kertas ini adalah uang emas yang saya titipkan di sifulan. Karena kalau saya bawanya banyak. Susah. Dibuatlah kertas. Nah inilah asal-muasal uang kertas. Karena uang kertas itu kiasnya kepada apa? Al-fiddah. Wadzahab. Kepada emas dan perak. Nah kalau dikiaskan kepada pertanian. Tidak cocok. Itu biji-bijian. Yang ini emas. Ya kalau biji-bijian berarti. Jakatnya adalah. Kalau kita kiaskan ke biji-bijian berarti. Gaji seseorang itu sekitar 3 juta. 3 juta setengah berarti keluar zakatnya. Sekarang berapa zakatnya? Pertanian itu seperlima. Sepersepuluh. Kadang-kadang seperlima. Kadang-kadang sepersepuluh. Seperlima. Kalau dia disirami oleh air hujan. Kalau disirami oleh air hujan seperlima. Kalau dia sirami sendiri sepersepuluh. Sepersepuluh. Nah sekarang gaji. Gimana membedakannya? Yang disirami sendiri dengan yang tidak disirami sendiri. Oh itu kalau dia dijemput oleh mobil perusahaan. Nah itu seperlima dia keluar. Kalau dia pakai motor sendiri sepersepuluh. Wah ini jadi pusing kita. Ya karenanya memaksakan syariat. Ya sehingga kita bikin-bikin syariat. Di zaman Nabi tidak ada. Ya sudah tidak ada. Tidak ada. Lalu zakat mereka dimana? Zakat mereka di zakat mal. Zakat mal. Yaitu apa? Dia punya gaji. Satu bulan misalnya 10 juta. 10 juta. Yang kepakai sehari-hari. Dan untuk semuanya 7 juta. Tinggal 3 juta. 3 juta dia taruh di bank. Bulan pertama 3 juta. Bulan kedua 6 juta. Bulan ketiga 9 juta. Dan seterusnya sampai uang dia terkumpul menjadi sekitar 50 juta. Atau setara dengan 95 gram emas. Pada saat itulah dia sudah mulai terkena kewajiban zakat. Sampai kapan? Sampai setahun. Harta itu bertahan. Tidak diotak atik sama dia. Disimpan saja. Berarti dia orang kaya. Hartanya disimpan. Tidak dipakai. Satu tahun dia tidak gunakan. Baru keluar 2,5%. Jadi dia kenanya zakat harta. Yaitu harta uang yang dia tidak pakai. Kalau gaji dia 9 juta. Kemudian habis sebulan 9 juta. Ya sudah tidak ada. Dia orang fakir. Jadi orang fakir, orang miskin di dalam Islam. Itu tidak pandang gajinya berapa. Pengeluarannya berapa. Karena gaji penghasilan ini. Sebesar penghasilan orang. Sebesar itulah gaya hidup dia. Orang punya gaji 90 juta. Maukah dia tinggal di gang pakai motor? Enggak. Gaya hidupnya sudah berubah. Cari rumah yang lebih luas. Beli mobil. Jalan ke sini ke sana. Akhirnya apa? 90 juta. Habis juga sebulan. Karena itu. Jakat penghasilan tidak ada di dalam Islam. Karena membingungkan.